Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek sehingga Memperkaya pemahaman Iman Kristus Reformata Mengupas masalah sosial Politik, gereja Tokoh, konsultasi Keluarga, konsultasi Teologi, dan lain-lain Dapatkan segera Reformata Di toko-toko buku Kristen Konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan Dan dapat selalu Menghubungi kami Di Jakarta melalui telpon 021 392 4229 021 392 4229 Atau melalui HP 0811 991087 0811 991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antioquia Yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan Melalui yayasan Mika yang juga didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan pamah lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini tibalah saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera sosok yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita kembali memikirkan topik yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lampau tentang berpikir benar Nah kali ini kita ada dalam subtema Mempersenjatai diri dengan pikiran Kristus 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat ketiga akan merupakan pokok pikiran kita bersama-sama 1 Petrus pasal yang keempat Ayat 1 sampai ayat 3 Demikian firman Tuhan Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu Dengan pikiran yang demikian Karena barang siapa Telah menderita penderitaan badani Ia telah berhenti berbuat dosa Supaya Waktu yang sisa Jangan kamu pergunakan menurut Keinginan manusia Tetapi menurut Kehendak Allah Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan Untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu Keinginan Kemabukan Pesta pora Perjamuan minum Dan penyembahan Berhala yang terlarang Nah sesuatu pada waktu bagian ini menjadi menarik untuk kita pikirkan Apa yang dikatakan oleh Petrus Tentang bagaimana seharusnya kita berpikir Dengan kekuatan Daripada apa yang Yesus kerjakan Menarik ketika dia membawa kita untuk mengarah Bagaimana Yesus mengalami pergumulan penderitaan badani Sehingga dengan demikian kita juga harus mempersenjatai diri Yaitu dengan pikiran Berani menderita Ya Nah Jadi antara pikiran dan sebuah tindakan atau sebuah keberanian itu Menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari sama-sama Nah ini menjadi sebuah keberanian yang luar biasa Luar biasanya dimana Luar biasanya adalah pada keberanian menderita Nah jadi Waktu kita melihat ukuran yang dipakai Halus satu ukuran Kristus Jadi Kristus berpikir Seperti itulah kita berpikir Sehingga ukuran-ukuran pikiran kita itu diukur dari pikiran Kristus Apakah kita berpikir benar atau tidak benar Itu harus kembali kepada Kristus Sehingga Kristus menjadi tolong ukur dari seluruh pemikiran-pemikiran kita itu Ya Nah ini penting sekali untuk kita pahami sama-sama Sehingga kita tidak bisa berpikir mandiri Tanpa Perhatikan kalimat ini Kita tidak bisa berpikir mandiri tanpa Membandingkan pemikiran kita itu dengan pemikiran Kristus Maka benar atau tidaknya pemikiran kita Itu sejalan atau tidak dengan pikiran Kristus Karena Kristus Tuhan kita yang datang ke dalam dunia sebagai manusia Dia menjadi satu ukuran dari seluruh manusia Untuk berpikir seperti Kristus berpikir Nah itulah seharusnya setiap orang percaya Sehingga saudara tidak bisa mengikur ukuran saudara benar atau tidak benar Hanya berdasarkan nilai-nilai zaman yang berlaku Tetapi bagaimana saudara melihat dan belajar untuk memahami itu Yaitu berkaitan dengan penderitaan Yesus untuk menembus dosa manusia Sehingga semangat hidup seperti itu membawa kita untuk tidak lagi melakukan apa yang menyenangkan Pesta, kemabukan, dan lain-lain Itu menjadi salah Kalau kita membandingkan dengan apa yang dilakukan Kristus Saudara bisa bilang Ah saya ini pusing pak Masa saya tidak boleh enjoy Ini kan just minum-minum mabok-mabok sedikit lah Kan kira-kira begitu ya Saudara-saudara silakan saja Teman saudara bilang Oh tidak apa-apa Yang penting jangan merusak orang Begitu kan Satu teman lagi bilang Tidak apa-apalah sesekali Kan tidak tiap kali Saudara mau meyakini itu Ayo silakan saja Itu menjadi sesuatu urusan yang saudara mesti perhatikan dengan serius Ya Saudara mesti berani mengukurnya dengan sebuah kesungguhan Kalau Kalau kita mengatakan Lain Engkau tidak bisa mengukur dengan ukuran kata temanmu Orang lain bilang begini gak apa-apa kok Tetapi kita akan kembali kepada ukuran bagaimana Kristus Yang menolak seluruh kemabukan Yang menolak seluruh pesta porah Yang menolak kepuasan-kepuasan Dalam rupa-rupa wa nafsu dikatakan Tetapi memilih menderita Bahkan di dalam tangan Getsemane kan Yesus berkata Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada aku Dia punya choice Tetapi dia berpikir berbeda Dia tidak memikirkan apa yang diinginkannya Dan menaklukkan diri kepada keinginan Tetapi sebaliknya Kristus melawan pikirannya Dan dia mengutamakan Tuhan Ketika dia mengatakan Bukan kehendakku Tapi kehendakmulah yang jadi Nah Jadi Kristus harus menjadi ukuran pikiran kita Benar atau tidaknya pikiran kita Ya Yang kedua Kristus harus menjadi kekuatan pikiran kita Kuat atau lemahnya di dalam pikiran-pikiran kita Itu strong pointnya itu Bukan tergantung di mana atau bagaimana kita berpikirnya Sehingga kekuatan pikiran disini adalah Kembali lagi Sebuah kekuatan itu menjadi satu kekuatan ketika dia berani melawan arus Berdiri dan tegak dalam ukuran kebenaran tadi Artinya begini Kan tadi kita sudah bilang Orang bilang hidup yang benar itu Yang nikmat itu Ya begini Mesti dinikmati Ya mabok sekali-sekali Ini boleh Itu boleh Secara ukuran kan tadi itu tidak benar Nah Tetapi punya tidak kita kekuatan pikiran itu Untuk menerobos dan melawan Sehingga kita tidak melakukannya Seperti yang saya katakan tadi ketika Kristus di Taman Getsemani Dia ingin lepas dari cawan Ya Tetapi kemudian dia menaklukkan dirinya Nah penaklukkan diri itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat penting Untuk kita miliki di dalam kehidupan kita Kekuatan kita untuk mengatakan tidak Kepada pikiran yang tidak sesuai dengan Apa yang dipikirkan Kristus Sehingga dengan demikian sosra Pilihan-pilihan di dalam hidup kita Tindakan-tindakan di dalam hidup kita Akan menjadi tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan kita Nah disitulah perlunya sebuah keberanian untuk menjadi seorang Kristen Kita mesti berani berpikir Jangan takut berpikir Ya kalau Anda takut berpikir Bagaimana Anda mau melawan zaman ini Kalau Anda takut berpikir Bagaimana Anda mau bertanding di dunia ini Tetapi jangan berpikir Semau-maumu seperti dunia berpikir Dimana diri menjadi ukurannya Dimana kepuasan diri menjadi kekuatannya Atau daya tariknya Tetapi kita harus berpikir dimana Kristus menjadi ukurannya Yaitu kebenarannya Dan dimana Kristus menjadi kekuatan utama Bukan diri kita Nah itu akan membuat kita Menjadi kuat di dalam pemikiran-pemikiran kita Untuk mengatakan tidak Kepada berbagai godaan yang datang ke dalam benak kita ini Tawaran-tawaran yang menarik di dalam pikiran kita Berkecamuknya pikiran-pikiran Wah ini asik nih Wah ini gak ada yang tahu nih Kalau begini oke nih Dan seterusnya Pada waktu itu begitu menggiurkan Pada waktu itu begitu hebatnya Pada waktu itu begitu kuatnya Maka pada waktu itu kita harus bisa mengatakan No Pada waktu itu kita harus bisa mengatakan Nolaknya pada waktu itu kita harus bisa melawannya Tetapi hanya dengan satu kata Bukan bagaimana Anda sekedar melatih kekuatan berpikir Dengan kekuatan diri dan sugesti Tapi bagaimana sebetulnya justru kita menaklukkan diri Kepada ketetapan dan keendak Kristus menjadi kekuatan Di dalam pemikiran kita Oleh karena itulah ketika ukuran dari pikiran Kristus itu kita pakai Ketika kekuatan pikiran dari Kristus itu kita pakai Maka itulah yang akan membawa kita Kepada puncak pemikiran yang mungkin untuk kita gapai Nah karena itulah pikiran-pikiran kita itu akan mampu menembus kesementaraan Sehingga kita terikat dengan kekekalan di mana Allah Bapak ada Dengan demikian susra pikiran-pikiran kita Tuhan mempunyai penghiburan yang sangat solid sekali Karena kita tidak terbentur kepada kesementaraan di dalam dunia ini Kita tidak terbentur dalam kesementaraan yang kemudian membuat kita takut menghadapi realita Kita tidak terbentur dalam kesementaraan yang membuat kita berhenti Bertarung di tengah-tengah kehidupan Tidak Tetapi kita bisa bertarung Dengan serius maju dengan kuat Sehingga kita bisa menciptakan terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa menggapai kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Karena kita mempunyai satu pikiran yang luar biasa Yang menembus kesementaraan Menggapai kekekalan Manusia yang tidak mengenal Kristus tentu tidak akan mampu berpikir menggapai kekekalan Mereka-merekayasa kekekalan? Yes Tapi apakah ada kepastian akan kekekalan yang diakini? Tidak Tetapi ketika Kristus menjadi inti daripada pemikiran kita Maka kita bisa menerobos kesementaraan Kenapa? Karena Kristus itu sudah mati dan bangkit kembali Naik ke surga dan akan datang kembali Maka itu akan menjadi satu jembatan atau satu jalan yang sangat luar biasa Itu sebab dia mengatakan akulah jalan Dan kebenaran dan hidup tidak seorang pun sampai pada Bapak kalau tidak melalui aku Nah jadi Yesus sudah Kekuatan-kekuatan pikiran seperti ini yang menerobos kesementaraan masuk kepada kekekalan Akan memberikan ketenangan, kelegaan di dalam hidup kita Nah itu akan membuat kita jauh dari stres Tidak tertimpa berbagai kesulitan, kepahitan, kengerian Yang mewarnai kehidupan orang-orang masa kini Tetapi sebaliknya kita mempunyai kemerdekaan, kepuasan, kelegaan Untuk menikmati hidup di dalam dunia ini Tetapi kembali kepada pertanyaan tadi Berani tidak setara berpikir seperti Yesus berpikir Menaklukkan diri sepenuhnya kepada ketetapan-ketetapan Allah Sehingga dengan demikian kita memainkan peran secara utuh di tengah-tengah kehidupan kita Menerobos kesementaraan, menggapai kekekalan Menjadi sebuah pemikiran yang kuat, yang solid dalam kehidupan kita Wow! Betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa hebatnya ketika Anak-anak Tuhan mampu memainkan peran seperti itu Betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya ketika Kita sungguh-sungguh mampu menaklukkan seluruh pemikiran kita Kedalam kuasa pemeliharaan Tuhan kita Nah, saudara-saudara Jadi ya, kalau orang Kristen itu menjadi Kristen yang tulen Apa yang Tuhan ciptakan pada diri kita? Kemampuan kita berpikir, kemampuan kita merasa, kemampuan kita bertindak Begitu ya, itu adalah anugerah Yang Tuhan sudah tebus dan sudah bereskan semuanya Nah, itu mesti dimbalikan kepada Tuhan, menjadikan kita elegan Punya perasaan yang punya ukuran, tidak mau menang sendirikan gitu Punya pikiran yang mampu menerobos kesementaraan Karena bisa melihat dan memikirkan kekekalan karena kuasa Kristus Wow! Luar biasa sekali Sehingga tindakan-tindakan yang lahir pun menjadi satu tindakan-tindakan spektakular Ya, termasuk tindakan untuk berani Membagi diri dan mengorbankan diri Untuk kemuliaan Tuhan kita Nah, oleh karena itu jangan bermain-main dengan pikiran-pikiran seperti ini Oleh karena itulah kita dikatakan oleh Petrus harus mempersenjaitkan diri kita Dengan pikiran yang demikian itu Jadi jangan salah paham Orang-orang rasional memang merusak kekristenan Tapi itu tidak berarti kita harus membenci rasional yang dibuat oleh orang-orang rasional itu menjadi sepertinya aib dan mengerikan Karena Tuhan justru menyakitkan kepada kita Bagaimana kita mempersenjaitkan diri dengan pikiran yang demikian, yang benar Nah, jadi berpikir benar dan mempersenjaitkan diri dengan pikiran Kristus ini menjadi sangat penting dalam hidup kita Ya, nah sekarang bagaimana kita melihat pikiran itu sebagai senjata Nah, oleh karena itu sesuatu seperti apa yang sudah saya katakan tadi Memahami pikiran Kristus dalam konteks penderitaan Ternyata bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan untuk menghadapi keseharian Hidup kita ini di dalam struktur dosa, mana ada yang tidak bermasalah Hidup kita di dalam struktur dosa, mana ada yang tidak menderita Semua kita akan menderita Menderita itu bukan berarti saudara dipukul orang Menderita itu kan juga begini Saudara tahu ini benar, mau bikin, enggak bisa Karena sistem sudah korup, sudah rusak Akhirnya kita tertaksa ikut sistem yang rusak Batin kita kan menderita Iya kan? Saudara mau menjadi pegawai, yang jujur Tapi lingkungan saudara enggak jujur Batin saudara menderita kan? Dan banyak hal lain lagi Ya Nah, kita tahu ini anak kita Kalau dengan cara enggak benar kita bisa bereskan Tapi kita enggak mau Maka kita melakukannya dengan cara yang benar Tetapi menjadi sulit semuanya Menderita kan? Nah, tetapi ketika kita mengingat penderitaan Kristus Di atas kayu salib untuk kita Ketika kita mengingat Apa yang sudah dialaminya Demi untuk menebus dosa-dosa kita Supaya Supaya apa? Supaya kita Menjadi kuat di dalam kesulitan hidup Yang dimunculkan oleh dosa itu Sehingga sebagai orang percaya Yang mempunyai pengharapan yang kuat kepada kekekalan itu Kita mampu menerobos berbagai kesulitan tadi Nah, dengan demikian ini menjadi senjata kita Sehingga ketika setan mulai menggoda kita Ketika mulai mau menjatuhkan kita Ya Dengan berbagai penderitaan yang hanya kita enggak suka Lalu kita berkompromi Dengan ketidakbenaran Berkompromi dengan berbagai kesalahan Hancurkan Tetapi disitulah sebetulnya kita harus menaruh pengharapan yang kuat kepada Tuhan kita Sehingga Tuhan menegukan, menguatkan kita Kita mampu memainkan peran kita Untuk kita menggapai kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita Nah, ini penting sekali, saudara Hanya dengan demikian, sekali lagi Hanya dengan demikian, dan sekali lagi Hanya dengan demikian lah Kita bisa bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kita Karena kita mempunyai kekuatan Buat dari pemahaman akan pikiran Kristus di dalam kehidupan kita Wah, luar biasa Ya Nah, jadi Pikiran sebagai senjata itu bukan pikiran dalam pengertian Pikiran seperti manusia berpikir Maka sebagai orang percaya Kita harus mengembalikan dan mendasari Seluruh tindakan kita itu kepada pemikiran Kristus Yang berpikir bukan berorientasi kepada diri Tapi kehendak Bapak Apa yang Bapak mau saya lakukan Nah, itu akan mewarnai seluruh tindakan-tindakan kita Pemikiran-pemikiran kita Sehingga membuahkan nilai-nilai di tengah-tengah kehidupan kita Maka itulah yang nantinya akan membuat kita menjadi kuat seperti Kristus Ya Nah, sesuatu kalau saya mau berikan satu gambaran begini Waktu Yesus memberitahukan penderitaan dia itu ya Saudara kan masih ingat Lalu Yesus memberitahu Petrus kan komentar Guru Kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada muan Lalu Yesus bilang apa? Oh, terima kasih Petrus kau memikirkan aku Begitu? Enggak Apakah kemudian Yesus lalu mengatakan Wah, Petrus luar biasa Murid yang penuh perhatian Tidak Langsung justru Petrus dimarahin sama Tuhan Yesus Setan kamu Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia Pergi sana Kan gitu Wah, kemudian Petrus Kenapa? Karena Petrus hanya memakai pikiran manusia Yang harus lari dari penderitaan Dia tidak memakai pikiran Kristus Yang justru harus menggapai, menghadapi Melewati penderitaan Nah, karena itulah Kita banyak sekali lemah di dalam hidup kita Kesarian kita Karena kita terjebak pada tatanan nilai pikir yang salah Kita tidak lagi berorientasi, berkonsentrasi Kepada Kristus sebagai pusat pikiran kita Tetapi kita berkonsentrasi, berorientasi kepada diri Kepuasan, kenikmatan Dan kita benci kepada penderitaan Maka kita mengabaikan Kebergantungan yang mutlak kepada Tuhan kita Yesus Kristus Nah, sesuatu yang kekasih Saya pikir disinilah sebetulnya satu Prinsip penting yang perlu dibangun di dalam hidup orang Kristen Di dalam memahami Yesus Kristus Sehingga itu harusnya menjadi satu Apa namanya Mindset yang baru Di benak orang Kristen Satu Apa namanya Logika pikir yang kuat Iya Sehingga dengan demikian Seluruh apapun yang kita pikirin itu Didasari oleh pikiran Kristus yang sudah menguasai pikiran kita Sehingga kita akan menjadi orang-orang rasionalis Apa orang-orang rasional Yang sangat bertanggung jawab Kita akan menjadi pemikir-pemikir Yang sangat jitu dan sangat tajam Seluruh itu perlu di tengah-tengah kehidupan kita Menjadi sebuah kekuatan Kegairahan yang luar biasa Sehingga di dalamnya lah Nama Tuhan dipermuliakan Nah, kita harus berani memainkan peran ini Kita tidak bisa sembunyi-sembunyi Di tengah-tengah kehidupan kita Kita tidak bisa takut dalam kehidupan kita Sehingga kita berkompromi Dengan zaman ini Sehingga kemudian kita jatuh lagi Kepada pikiran-pikiran Seperti orang yang tidak mengenal Allah Mereka-mereka yang hidup di dalam Kuasa, hawa nafsu Kemabukan, pestapora Bahkan penyembahan berhala Karena pikiran mereka telah ditumpulkan Oleh ilah zaman ini Kita tidak bisa lagi kembali Kepada pikiran-pikiran lama kita Kita tidak bisa lagi kembali Kepada kenikmatan-kenikmatan Yang digambarkan oleh pikiran-pikiran lama kita Tetapi sebaliknya Kenikmatan itu menjadi berubah Kenikmatan adalah Ketika saya berpikir Seperti kesus berpikir Dan mau menderita Untuk kebenaran Wow Itu akan menjadi sebuah kepuasan Yang luar biasa sekali Nah itulah yang harusnya kita kejar Saudara Nah bagaimana dengan saudara Di tengah-tengah pergumulan Kehidupan sehari-hari Ketika saudara dihadapkan Ke berbagai situasi yang sulit Lalu saudara harus memilih Bagaimana saudara membuat Sebuah keputusan dalam pilihan Apa yang saudara pikirkan Bagaimana supaya saya selamat Atau bagaimana supaya Tuhan dimuliakan Atau bagaimana supaya saya senang Atau Tuhan yang disenangkan Ya Waduh Pertarungannya menjadi berat Pertarungannya menjadi sulit Karena seringkali kita dihadapkan Pada pikiran-pikiran seperti itu Dan kita seringkali Mengatasnamakan Tuhan Tapi sebetulnya kita yang senang Kita seringkali mengatasnamakan Ini untuk kemenangan Kemuliaan nama Tuhan Padahal yang menang kita sebetulnya Bahkan Tuhan sebetulnya Dalam pengertian itu Kita hianati Seperti Petrus Yang mengatakan kepada Yesus tadi itu Kiranya Allah menjauhkan engkau Dari pencobaan itu Kalau Yesus dengerin Habislah dia Dia akan kehilangan Gairah kekuatan Untuk menuju salib itu Dia akan menjadi lemah Untuk menuju salib itu Tetapi Yesus tidak mau memakai pikiran Petrus Bahkan menghardiknya Untuk menunjukkan perbedaan kualitas Yang signifikan Antara pikiran Kristus Dan pikiran Petrus Sehingga orang-orang percaya Saudara dan saya Kita semua Tidak bisa memakai seluruh Pemikiran-pemikiran kita Untuk kemudian kita memelaini Kristus Tetapi justru kita harus memakai pikiran Kristus Untuk melaini dia Ini memang bisa menjadi Beda-beda tipis Dalam kehidupan kita Ini bisa memang menjadi Satu perangkap yang menjebak Dan akhirnya Bisa membuat kita berputar-putar Pada sebuah lingkar yang salah Oleh karena itulah Saya berdoa dan saya berharap Semoga Kita tetap teguh Kuat di tengah-tengah kehidupan kita Kita tidak terpengaruh oleh situasi Dan berbagai pikiran-pikiran Yang seringkali Ditempatkan Pada nilai-nilai relatif Sehingga pikiran-pikiran itu Tidak diberikan kemutlakan Akan kebenaran Sehingga kebenaran Alkitab pun Itu dianggap relatif Nah ini Pelemahan Kepada kekuatan Berpikir kita Sebagai orang percaya Oleh karena itulah Senjata ini Tidak boleh tumpul Senjata ini Yaitu pikiran Yang takluk kepada Kandakrisus Harus menjadi Satu senjata yang tajam Seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi Kamu pun Harus juga Mempersenjatai dirimu Dengan pikiran yang demikian Petrus yang dulu Salah berpikirnya Petrus yang dulu Hanya berpikir tentang dirinya Bukan Yesus Tetapi Petrus yang kemudian Sudah berubah ini Punya pengalaman sendiri Dan bercerita Aku dulu berpikir begitu Yesus bicara Menderita aku Bilang dijauhkan Tapi sekarang Mengertilah aku Kata Petrus Kan begitu kan Supaya aku mengingat Bagaimana penderitaan Yesus Dan aku berhenti Untuk berbuat dosa Karena dia sudah mati Untukku Maka saudara Meniat bukan Perubahan Daripada pikiran Petrus Ketika dia hanya Memikirkan dirinya Dan keuntungannya Dia menyangkal Yesus Dia sangkali Yesus Dengan pikirannya itu Karena dia pikir Dia bisa selamat Tetapi ketika dia Kemudian menyadari betul Arti panggilan itu Hidup dalam terang Tuhan yang sejati itu Maka hidupnya Tidak pernah lagi disayangkannya Karena dia berpikir Seperti Yesus berpikir Itu sebab ketika Tradisi gereja menceritakan Petrus itu mati Dengan kepala ke bawah Disalibkan gitu ya Kaki di atas Maka dikatakan disana Bahwa Petrus Kemudian berkata Aku tidak layak Mati seperti ini Tidak layak itu Bukan berarti Tidak layak Karena disalib Tapi terlalu mulia Kata dia Karena dia ingat Yesus gurunya Disalibkan juga Walaupun dia tersalib Kepala ke bawah Kaki ke atas Ada apa ini Kenapa bisa begini Jawabannya jelas Karena pikiran Kristus Sudah menguasai Petrus Membuat Petrus Menjadi kuat Di dalam kehidupannya Wah Luar biasa sekali Karena itu Sosodaku yang terkasih Jangan kita lengah Bagaimana terakhir Nanti kita akan Membicarakan Bagaimana berpikir Seperti Kristus Berpikir Di dalam kerendahan hati Yang luar biasa Satu semangat Untuk mengabaikan Dan melupakan diri Menggapai kemenangan Tuhan menolong kita Sekarang periksa dirimu Baik-baik Sudahkah engkau Mempersenjatai diri Dengan pikiran Kristus Membangun karya Di tengah-tengah kehidupanmu Sehingga engkau Tidak menjadi kecewa Melulu pada dirimu Tidak pernah puas Dengan apa yang Tuhan kerjakan Rubah pikiranmu Seperti Kristus Bukan lagi Berorientasi pada diri Tapi Kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa Amen Kita berdoa Bapak di dalam surga Kami berdoa dan bersyukur Untuk firman hidup Yang boleh kami dengarkan Biar Tuhan menyempurnakan Dan kami makin kuat Di tengah-tengah kehidupan Untuk terus bergantung Kepadamu Melakukan kehendakmu Biarlah Pikiran kami Oleh kasih dan kemurahanmu Diubahkan Diberikan nilai tinggi Untuk berorientasi Dan berpusat Hanya padamu Ya Yesus Kristus Tuhan kami Sehingga dengan demikian Kami menjadi kuat Di tengah zaman yang bengkok ini Mampu berkarya Hanya untuk puji hormat namamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hidupkan Berdoa dan bersyukur Kepada Bapak di dalam surga Amen Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh pendeta Bikman Sirait Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi Mitra pama Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang Yang sama Tuhan memberkati